Luar biasa, kelihatannya kalau saya ulangi... Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Frans Haidar, mewakili PJS Bupati membuka kegiatan Sempor Fest 2024 di lapangan Voli Desa Jatinegara, Kecamatan Sempor, Kamis 3 Oktober 2024. Sempor Fest 2024 yang mengambil tema, Ngudik Karaharjan, menampilkan berbagai potensi desa di Kecamatan Sempor. Selain potensi desa, Sempor Fest yang akan berlangsung dari 3 hingga 7 Oktober 2024 juga dimeriahkan dengan Sempor Bersolawat bersama Mastara, Senam Bersama, serta Aneka Kegiatan dan Hiburan yang lain. Dalam sambutan tertulis yang dibacakan Frans Haidar, PJS mengapresiasi kegiatan Sempor Fest 2024. Menurut PJS, kegiatan ini merupakan wujud kreativitas dan sinergi yang baik antara Kecamatan, Desa Pogdarwis, serta masyarakat. Untuk itu, PJS berharap kegiatan ini perlu dikembangkan agar potensi dan keunggulan yang ada di Kecamatan Sempor terus dimunculkan guna mendorong perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. PJS berharap desa-desa di Kabupaten Kebumen dapat mengembangkan potensi desa dengan tetap mempertahankan ciri khas, karakter, kekasan, dan keunggulan masing-masing. Dalam kesempatan tersebut, Frans Haidar juga berkesempatan meninjo stand pameran serta membeli berbagai produk UMKM yang dijajakan. Dari Sempor, Tim Liputan Kebumen TV memberitakan.